Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita di hari ini, kita ingin kembali mendasarkan kehidupan ini kepada firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengambil saat terus jenak dan kita akan sama-sama menenangkan diri kita di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita mau pujikan sebuah lagu dari KJ453, KJ453 yang berdudul Yesus, kawan yang sejati. Dan kiranya lagu ini pun menjadi satu kerinduan di dalam diri kita bahwa kita memiliki Yesus yang selalu mengiringi langkah kehidupan kita. Mari sama-sama kita pujikan. Yesus, kawan yang sejati, Bapak, Ibu, Saudara sekalian mereka ultimate. Bagi kita yang lemah, setiap hal boleh dibalai Dalam doa padanya, oh betapa kita susah dan percuma berlelai. Bila ku rapas rediri dalam doa padanya. Yesus karena sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa, malam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelai. Bila ku rapas rediri dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelai. Bila ku rapas rediri dalam doa padanya. Bila ku rapas rediri dalam doa padanya, oh betapa kita susah dan percuma berlelai. Matius pasal yang keenam, ayat yang kelima dan yang keenam. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang nafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang bukan hanya mendengar tetapi melakukannya. Bapak Ibu sudah sekalian, sebuah tindakan itu lahir dari sebuah motivasi. Sebuah tindakan lahir dari sebuah motivasi. Suatu saat saya melihat sebuah pertandingan di televisi. Di pertengahan bapak kedua, pertandingan itu semakin seru dan semakin panas. Lalu kemudian saya melihat salah satu pemainnya terjatuh terguling-guling sambil memegang lututnya. Saya tidak tahu dan saya tidak melihat secara langsung apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat itu sang wasit kemudian mendatangi pemain itu dan kemudian mengeluarkan kartu kuning kepada pemain lawan. Beberapa hari kemudian setelah pertandingan itu, beredar sebuah rekaman ulang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ternyata diketahui bahwa pemain yang terjatuh itu cuma pura-pura Bapak Ibu. Tidak ada benturan dengan pemain lawan, apalagi terluka. Pemain itu dengan sengaja jatuh terguling-guling supaya dilihat sang wasit. Sang wasit kemudian mengeluarkan kartu kuning untuk pemain lawan. Bapak Ibu sudah sekalian, motivasi itu melahirkan tindakan. Motivasi pemain tadi adalah supaya dilihat oleh sang wasit. Tindakan yang terjadi adalah pura-pura jatuh dan terluka. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam diri ahli-ahli taurat pada saat itu. Motivasi yang ada di dalam dirinya itu supaya dilihat orang lain religius. Padahal di dalam dirinya terkandung motivasi yang jahat. Ada satu kesombongan diri yang pengen ditonjolkan daripada orang lain. Bapak Ibu sudah sekalian, ahli-ahli taurat itu mencoba menaati hukum taurat itu dengan motivasi yang salah. Ketaatan orang-orang parisi lahir dari sebuah motivasi yang berfokus pada kesombongan dirinya. Menaikan diri dan merendahkan orang lain. Padahal bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan justru menginginkan kita datang kepadanya dengan ketulusan hati dan kerendahan hati. Apa adanya diri kita? Mengapa sih Tuhan ingin kita datang dengan ketulus? Satu hal yang pasti dari pertanyaan ini adalah Supaya kita mengakui keterbatasan diri kita dan mengakui ketidak terbatasan diri Allah. Kita mengakui bahwa diri kita ini adalah orang yang terbatas. Dan kita mengakui kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita datang ke dokter karena kita tahu ada satu penyakit di dalam diri kita yang tidak bisa kita atasi. Oleh sebab itu kita datang ke dokter berharap dokter bisa menyembuhkan. Karena kita tahu dokter lebih pintar, lebih cerdas, lebih tahu apa yang kita alami. Sama halnya ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan seharusnya dengan sebuah perasaan bahwa kita tahu Tuhan itu lebih berkuasa daripada kita. Lebih hebat daripada kita. Lebih berdaulat dibandingkan diri kita. Itulah sebabnya kita harus datang kepada dia dengan ketulusan hati kita. Pernah nggak sih kita itu datang dalam hati Tuhan dengan hati yang sombong? Saya pikir mungkin kita akan merasa, oh saya tidak pernah datang dengan hati yang sombong. Tetapi pernahkah kita datang ke dalam hati Tuhan? Tidak ingin mengakui dosa-dosa kita. Tidak ingin mengakui keadaan kita sekarang. Kita mungkin merasa tersakiti, tetapi kita tidak pernah bilang kepada Tuhan. Kita mungkin merasa bahwa diri kita itu sedang susah, memiliki pergumulan. Tetapi kita tidak mau datang kepada Tuhan dan tidak mau mengatakan itu kepada Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian ini adalah sebuah tindakan yang sebenarnya sama saja dengan sebuah kesombongan. Tuhan tahu kok bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Tuhan tahu kok bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Tetapi Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya itu datang kepada Bapak yang di surga. menceritakan seluruh kehidupan kita, menceritakan seluruh aktivitas kita, kesalahan kita bahkan, pergumulan kita kepada Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, setiap dari kita pernah menjadi seorang anak bukan? Dulu waktu saya menjadi seorang anak, sekarang masih Bapak ibu menjadi seorang anak. Ketika saya sebagai seorang anak, pernah suatu saat itu pulang sekolah ditanya-tanya oleh orang tua saya. Kamu di sekolah belajar apa? Teman-temanmu di sekolah gimana? Gurumu baik apa enggak? Terus pertama kali kamu kenalan sama si A, si B itu bagaimana? Wah banyak pertanyaan Bapak ibu saudara sekalian. Ketika saya ditanya begitu, saya menjadi kesal. Saya pulang sekolah sudah kesal, sampai di rumah dibikin kesal sama orang tua saya. Saya tidak sadar pada saat itu, bahwa ternyata orang tua saya itu care dan ingin tahu tentang apa yang dialami anak-anaknya. Saya rasa ingin tahu Tuhan pada apa yang dialami oleh anak-anaknya. Itu pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin tahu kok, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tetapi ketika sang anak itu datang kepada Bapaknya, kemudian menceritakan segala aktivitasnya, menceritakan setiap kegagalannya, itu bukankah sang Bapak akan menjadi suka? Bukankah sang Bapak itu akan bahagia ketika mendengarkannya? Saya pikir itulah yang terjadi kepada Allah kita. Ketika kita menceritakan setiap keluh kesah kita, menceritakan setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan, melalui doa-doa kita. Bapak Ibu sudah sekalian, kiranya kita menjadikan kehidupan doa kita, menjadi kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan. Mari kita menjadikan kehidupan doa kita, kehidupan yang bukan menjadi sarana untuk menyombongkan diri kita, tetapi justru sebaliknya, dengan rendah hati, dengan rasa berserah, kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu sudah sekalian, saya memberikan waktu kepada kita semua, untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendoakan setiap doa-doa syafa kita, mari kita tundukkan kepala, Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, kami boleh kembali datang ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk pagi yang cerah, bahkan firman-Mu yang boleh sekali lagi menemuatkan kami, meneguhkan kami. Tuhan terima kasih untuk setiap kasih karuniamu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah berjerih lelah untuk memberikan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan diri kami yang ngefana. Kami percaya bahwa tanpa engkau, kami ini adalah makhluk yang binasa, makhluk yang tercelah. Tuhan kiranya engkau sendiri yang boleh menopang kami, boleh bersama-sama dengan kami menapaki kehidupan ini. Kami tahu bahwa kehidupan tidaklah mudah. Kami tahu bahwa banyak cobaan, banyak ujian, yang terkadang membuat kami gentar, kami takut. Tapi kiranya ketika kami menjalankan kehidupan doa kami, kami tahu bahwa engkau adalah Allah yang berkuasa, yang akan selalu menopang kami. Tuhan kiranya engkau melawat diri kami satu persatu. Engkau memberikan kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu kepada kami sekalian. Sehingga di masa-masa yang seperti ini, kami dapat berserah kepada engkau. Kami dapat menyerahkan hidup kami, diri kami, sepenuhnya kepada engkau. Jangan pernah membiarkan kesombongan kami menjadi yang terutama. Sehingga kami merendahkan orang-orang lain, bahkan orang di sekitar kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan mau sertai. Tuhan, saat ini kami pun datang ke hadirat-Mu. kami ingin mendoakan setiap doa-doa syafat kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, yang mungkin saat ini ada di kota-kota lain yang jauh daripada kami. Kami mendoakan mereka dimanapun mereka berada, tidak hanya engkau berserta dengan mereka. Tuhan, Tuhan, saat ini pun kami teringat, untuk banyak orang-orang yang di luar sana kehilangan pekerjaan mereka. Kami mungkin lebih beruntung daripada mereka. Atau mungkin kami saat ini sedang merasakan hal yang sama. Tuhan tolong, kiranya engkau berikan kami hikmat dan juga mereka hikmat. Kiranya engkau pun juga mau mencukupkan kami semua yang mengalami kehilangan pekerjaan ini. Mencukupi kehidupan kami semua. Kami percaya, engkau adalah Allah yang akan selalu menopang kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan kasihani kami. Tuhan saat ini kami pun juga teringat, untuk pemerintah Indonesia secara khususnya, yang saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin, untuk memerangi penyebaran COVID-19 ini. Tuhan tolong berkati, berikan mereka hikmat, kekuatan, tenaga, bahkan kesehatan, supaya mereka dapat benar-benar memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Secara khusus untuk pemerintah kota Malang, Marang, Malang Raya. Tuhan, Tuhan, ini, supaya kami semua sebagai bangsa negara Indonesia, kami bersatu padu, untuk memerangi COVID-19 ini. Meskipun kami bosan di rumah, meskipun kami tidak tahu akan kehidupan kami selanjutnya, tetapi kiranya engkau berikan kami semangat dan hikmat daripadamu, supaya kami pun juga menjadi pribadi yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi juga mementingkan orang lain. Tuhan tolong, Tuhan mau sertai. Terima kasih, Tuhan terima kasih. Pada akhirnya kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu. Kiranya engkau sendiri yang mau turut campur di dalam setiap kehidupan kami pada hari ini dan pada masa-masa mendatang. Terima kasih, Tuhan terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya sekalian demikianlah doa pagi pada hari ini. Kiranya kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beraktifitas dan Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.